Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Saya akan menyampaikan informasi yang sangat penting Berkaitan dengan program pendidikan guru penggerak Surat ini berasal dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Reset dan Teknologi Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sebenarnya surat ini ditujukan kepada Satu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dua Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia Namun dalam era-era sekarang ini Surat yang ditujukan kepada Dinas Bukan berarti kita tidak boleh membaca Karena zaman sekarang ini Surat itu bisa saja bisa dibaca secara terbuka Sobat pembelajar sekalian Kita sudah tahu bahwa PGP ini sudah Mencapai angkatan ketujuh Dalam proses rekrutmen Namun yang sudah berjalan Itu adalah angkatan ke-6 Angkatan ke-7 belum mulai pendidikan Sedangkan Yang angkatan 1, 2, 3 Itu sudah selesai Melakukan pendidikan program guru penggerak Selama 9 bulan Nah sekarang ini akan direkrut Angkatan 8 Perhatikan 9 dan 10 Secara serentak Nah Di samping serentak ini Seluruh kabupaten yang ada di Indonesia Sekarang juga dipersilahkan untuk mendaftar Jadi tidak Tidak seperti angkatan-angkatan sebelumnya Yang hanya beberapa kabupaten yang diberikan kuota Nah sekarang semua kabupaten di seluruh Indonesia Sebanyak 500 Lebih 514 tepatnya 514 kabupaten itu semua diberikan hak untuk ikut mendaftar Nah dari 514 kabupaten kota Ada yang namanya 30 daerah khusus dan daerah intensif Nah sekarang Beberapa kuota untuk angkatan 8, 9, dan 10 Angkatan 8 ini sebanyak 20 ribu peserta Jadi cukup banyak Kemudian angkatan 9 20 ribu peserta Dan angkatan 10 sebanyak 55 Peserta 55 ribu peserta Jadi angkatan 8, 9, dan 10 ini dilakukan secara serentak Namun Untuk Angkatan 8 Tentu akan dilaksanakan terlebih dulu pada tahun 2023 Sedangkan pelaksanaan pendidikan angkatan 9 dan angkatan 10 Ini akan diberitahukan Kemudian Nah Sasaran guru Sasaran program guru penggerak Sekarang ini itu Disamping guru Kepala sekolah juga boleh mendaftar Guru apa syaratnya Baik guru ASN maupun non ASN Dibolehkan mendaftar Sedangkan kepala sekolah Ini yang belum memiliki Nomor registrasi kepala sekolah Atau NRKS Nah Seperti kita tahu bahwa Sarat untuk menjadi kepala sekolah Itu syaratnya adalah memiliki NUKS atau NRKS Namun Asih ada beberapa atau mungkin banyak Kepala sekolah yang belum memiliki NRKS Nah kepala sekolah yang seperti ini sebenarnya tidak boleh menjadi kepala sekolah Namun Diberi kesempatan oleh Kemdikbud Untuk mengikuti Program guru penggerak Nanti selanjutnya Sertifikat guru penggerak itu dapat Difungsikan sebagai pengganti NRKS Sobat pembelajaran sekalian Yang perlu diperhatikan Kapan mulai Pendaftaran Program guru penggerak Angkatan 8, 9, dan 10 Ini tanggal penting Yaitu mulai tanggal 1 Sampai tanggal 30 September 2022 Nah Nanti Bapak Ibu Sobat pembelajar Kalau sudah mendaftar Yang juga perlu diperhatikan bahwa Nanti tahap seleksi itu ada dua tahap Yaitu tahap 1 dan tahap 2 Perhatikan tahap 1 ini adalah Registrasi Memberkasan Pengisian ISI Pengunggahan RPP Penilian portfolio Dan penilian ISI Dan nanti kalau Sobat pembelajar lolos Di tahap 1 Maka nanti harus maju Di tahap 2 Seleksinya berupa Penilian simulasi Pengajar Dan wawancara Oke Sobat pembelajar Kita lanjutkan Informasi-informasi penting Yang berkaitan dengan PGP Angkatan 8, 9, dan 10 Kita scroll ke bawah Nah Ini adalah daerah khusus Dan daerah intensif Sebanyak 30 kabupaten kota Nah selebihnya Yaitu 484 kabupaten Itu menjadi daerah umum Artinya bukan daerah khusus Bukan daerah intensif Yang jelas Sekarang semua Semua kabupaten Sebanyak 514 kabupaten Itu dipersilakan Untuk mendaftar Sebagai calon guru penggerak Di angkatan 8, 9, 10 Nah ini adalah Jadwal seleksi Ya Nomor 1 adalah Informasi rekrutmen Calon guru penggerak Ini dimulai tanggal 15 Sampai tanggal 30 Agustus 2022 Yang saat ini Sedang berjalan Dalam Tahap pengumuman Nah berikutnya adalah Tahap registrasi Atau pendaftaran Unggah berkas Dan pengisian isi Ini mulai tanggal 1 Sampai tanggal 30 September 2022 Yang nanti Berikutnya adalah Verifikasi Validasi Penilaian berkas Dan penilaian isi Mulai tanggal 1 Sampai tanggal 31 Oktober 2022 Selanjutnya Pengumuman Tahap 1 Pengumuman Tahap 2 Kemudian Pendidikan guru penggerak Nah nanti Bisa dibaca Di surat Di sini yang Nomor 8 Pendidikan guru penggerak Angkatan 9 dan 10 Akan diinformasikan Kemudian Nah untuk yang Angkatan 8 Ini akan dilaksanakan pada 4 April Sampai 13 Oktober Tahun 2023 Selanjutnya Yang perlu juga diperhatikan Adalah langkah-langkah Pendaftaran dan seleksi Melalui Aplikasi Seleksi ini Dilakukan melalui Aplikasi yang disebut Dengan SIMPKB Semua Terpusat Di sana Ada pun langkah-langkahnya Nanti bisa Sobat pembelajar Baca Sendiri Di Surat edaran ini Dan Yang terakhir Yang perlu saya Bahas Informasikan Adalah Sarat-sarat Khusus dan Sarat-sarat Umum Yang perlu Sobat pembelajar ketahui Ketika Mendaftar Sebagai Calon guru Penggerak Ini adalah Persaratan Sebagai Calon guru Penggerak Yang pertama Adalah guru ASN Maupun Non-ASN Baik dari Kepala Dari sekolah negeri Maupun sekolah Swasta Jadi Siapapun Guru Boleh Mendaftar ASN Boleh Non-ASN Juga Boleh Yang kedua Kepala sekolah Yang belum memiliki Nomor Registrasi Kepala sekolah Atau NRKS Berstatus Definitif Dari ASN Maupun Non-ASN Baik dari Kepala sekolah negeri Maupun Sekolah Swasta Kemudian Yang C Memiliki Akun Guru Di data Pokok Pendidikan Atau Dapotik Jadi Bila guru Itu belum Memiliki Atau Belum Masuk Di Dapotik Maka Tidak Bisa Mendaftar Kemudian Yang Keempat Memiliki Kualifikasi Pendidikan Minimal S1 Atau D4 Dan Yang Kelima Memiliki Masa Kerja Minimal 5 Tahun Dan Yang Terakhir Yang Yang ke F Adalah Memiliki Masa Sisa Mengajar Tidak Kurang Dari 10 Tahun Atau Dengan Kata Lain Maksimal Umurnya Adalah 50 Tahun Saat Regrestasi Nah Ini Yang Perlu Diperhatikan Sebagai Syarat-syarat Untuk Mendaftar Sebagai CGB Di Angkatan 8 9 Dan 10 Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh